Ini satu gambaran Karena itu Allah mengatakan Di dalam ayat Al-Quran untuk kita banyak berfikir Merenungi untuk menambahkan Ta'lim kita kepada Allah SWT Sehingga kita mulai mengetahui Sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya Dengan berfikir Dengan merenung kita akan mengetahui Sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya Sama halnya ilmu Ilmu itu kita diajarkan polosan Diajarkan oleh guru misalnya Fardunya wudhu ada enam Disebutkan yang pertama niat Yang kedua membasu wajah Ketiga membasu tangan Usama siku dan lain sebagainya Ini kalau orangnya yang belajar tidak berfikir Tidak merenungi apa yang disampaikan oleh gurunya Tidak mungkin ada pertanyaan Tidak mungkin ada pertanyaan dari murid itu tadi Ya weh, faham, faham Tapi tidak ada pertanyaan Padahal di dalam penjelasan Itu butuh banyaknya pertanyaan Tapi karena si murid tadi itu tidak berfikir dan merenungi Apa yang disampaikan oleh gurunya Sehingga tidak ada pertanyaan Makanya kadang pengajian ini Ada pertanyaan Tidak ada Itu satu diantara dua Antara benar-benar tidak mengerti Atau ngelamun Kenapa tidak ada pertanyaan Beda dengan ulama Mereka belajar Satu pembahasan Itu bisa mendapatkan pembahasan-pembahasan yang lain Sambung kesana dan kemari Satu pembahasan Sambung dari pembahasan ini ke pembahasan yang lain Dan tidak terpisah Memang terhubung Bukan petut nyambung dengan pembahasan yang lain Tidak terhubung Karena pengamatannya mereka Dari mana mereka mendapatkan Mereka ketika selesai belajar Bukan diem Bukan nganggur Tapi dipikir Direnungi Sehingga yang tidak terlihat Atau yang samar Itu menjadi terlihat Yang hilang Ketemu Kenapa Dipantau Diperhatikan Sehingga para ulama mengatakan Ta'amal tudrik Kalau kamu ingin mendapatkan